Halo guys, wah kayaknya udah lama ya kita nggak ngebahas Room Corpus. Dan kebetulan nih, kemarin ada update yang terbaru, yaitu versi 3.2. Nah, kalau kalian ada rencana mau meng-install Room yang satu ini, sebaiknya kalian tonton dulu deh. Karena di video kali ini, gue akan memberikan sedikit info gimana ekspresi gue waktu mencoba Room yang satu ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Room Corpus di-update kali ini membawa Android 12, yang mana seputip patch-nya masih menggunakan yang bulan lalu nih, Juni 2022. Lalu kernel yang digunakan yaitu versi 4.14.282, dan sidusnya ini berada di-enforcing. Nah, dengan spesifikasi tersebut, ketika gue coba tes menggunakan aplikasi Antutu, Room ini bisa menghasilkan skor sebesar 319.459 poin. Ya, walaupun skor Antutu yang diberikan cukup baik, tapi sayangnya ketika gue tes buat bermain PUBG Mobile, di Room ini terasa sedikit lag dan delay. Terutama waktu berpindah lokasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Apalagi waktu gue gunakan screen recorder. HP langsung terasa patah-patah dan juga ng-lag. Kesan itu, untuk panas yang diberikan pun saat bermain setengah jaman, HP langsung terasa cukup panas. Namun di Room ini, kalian bisa memainkan game PUBG Mobile dengan setting-nya maksimal di Smooth Extreme 90fps. Oke, kita lanjut lagi. Room Corpus di-update kali ini memiliki dua versi. Versi yang sudah include dengan GAPS dan versi yang belum include dengan GAPS. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kuota kalian masing-masing. Kalau gue sih pake versi yang sudah include dengan GAPS. Jadi, untuk aplikasi yang dibawa, sebagian adalah aplikasi dari Google. Baik itu aplikasi SMS, telpon, browser, dan juga Google Assistant. Tapi, kalau kalian perhatikan, di Room ini masih belum menyematkan aplikasi kamera. Jadi, kalau kalian ingin mengambil foto, tentunya kalian perlu menginstall aplikasi kamera terlebih dahulu ya. Kemudian untuk aplikasi yang ada di dalam sini, semua berjalan dengan baik. Tapi, untuk multitasking, seperti browsing, itu terasa sedikit kurang lancar. Waktu gue scrolling ataupun membuka tab, gue masih merasakan adanya sedikit delay dan juga lag. Nah, ngomongin soal kostumisasi, di Room ini cukup lengkap. Untuk kostumisasi yang diberikan tentunya. Seperti di dalam menu wallpaper. Banyak pilihan wallpaper keren yang bisa kalian gunakan. Terus, untuk tema yang diberikan pun juga banyak. Baik itu untuk berubah tampilan font, kemudian tampilan sinyal, wifi, dan juga tampilan icon. Terus, kalau soal fitur, di Room ini memberikan fitur yang cukup lengkap nih. Seperti fitur Corvus Zen. Nah, fitur ini tuh mirip dengan Aude. Supaya waktu hape tidak digunakan, tampilan itu akan jadi lebih menarik seperti ini nih. Selain itu, fitur lainnya yang diberikan hampir sama dengan kostumisasi yang lain. Seperti fitur untuk menampilkan FS. Lalu fitur navigasi bar equalizer, Aude, dan juga AdGaligning. Yang mana fitur-fitur tersebut bisa kalian gunakan ya, waktu kalian menggunakan Roomnya ini. Dan yang terakhir, untuk urusan data baterai. Room ini terasa kurang irit sih kalau menurut gue. Apalagi kalau kalian ingin mengisi ulang data baterainya itu. Dari 0% ke 100%. Kayaknya kalian memerlukan kesabaran. Karena waktu pengecasannya terasa lelat banget nih. Untuk pengisian daya tanah baterainya itu. Nah, itu deh guys. Experiensi gue menggunakan Room Corvus versi 3.2. Kira-kira, apakah kalian tertarik? Ingin mencoba rumah satu ini? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!